Bangkit hidup dari masa lalu Meskipun masa lalu yang gelap dan mesuram bisa memberikan tantangan yang besar, hal tersebut tidak selalu membuat hidup harus berantakan. Setiap orang mempunyai potensi untuk belajar dari pengalaman buruk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kuncinya adalah tetap semangat meskipun dalam kondisi luka batin. Tetaplah berbicara pada dirimu sendiri dengan penuh kebaikan dan ketekunan. Fokus pada hal-hal positif dalam hidupmu, ingatkan selalu pada dirimu akan tujuan dan mimpi-mimpi yang akan kamu capai. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah suatu prestasi yang patut dihargai. Berikut adalah kisah inspiratif dari mereka yang hidup bangkit dari masa lalu, yang dengan kemampuan potensi dalam dirinya, mampu menunjukkan bahwa masa lalu yang suram tidak seharusnya menjadikan hidup selalu berantakan. Datang dari presenter dan pebisnis sukses yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia. Beliau ada seorang wanita yang kuat, yang hebat, yang pastinya sudah tidak asing di telinga kita. Ia adalah Oprah Winfrey. Kesuksesan yang dimiliki oleh Oprah tidak dimiliki begitu saja. Saat kecil, ia harus hidup dengan neneknya saat kedua orang tuanya bercerai. Didikan dari neneknya tersebut yang menjadikan Oprah berani berbicara dan tampil di depan. Saat Oprah usia enam tahun, ia kembali tinggal bersama ibunya yang pada waktu itu subuh bekerja dari pagi hingga malam hari. Hal tersebut diperparah dengan Oprah yang mengalami pelecehan seksual sejak umur sembilan tahun. Pelecehan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun hingga pada usia empat beras tahun dia terpaksa harus hamil. Sayangnya, bayi yang dilahirkan hanya bertahan hingga usia dua minggu. Kemudian, ia melanjutkan hidupnya dengan tinggal bersama ayahnya. Ayah Oprah yang begitu keras membuat Oprah termotivasi menjadi orang yang sukses. Ia juga berprestasi di sekolah dan bahkan pada usia 17 tahun ia sudah memulai karya. Dari sini, dia mendapatkan pekerjaan menjadi pembawa berita di stasiun TV lokal sampai memiliki acaranya sendiri di Oprah Winifrey Show yang ditayangkan sampai 126 negara. Cerita yang dialami oleh Oprah tersebut membuktikan bahwa kadang hidup tidak mudah untuk dijalani. Ada banyak rintahan yang menghalangi dan berusaha untuk membuat kamu agak kehilangan motivasi. Namun, masa lalu yang kamu alami tidak selalu membuat hidupmu berakhir begitu saja. Kamu masih bisa bangkit dan berusaha dengan maksimal untuk memubah kehidupan menjadi lebih baik. Kisah Oprah Winifrey sangat inspiratif untuk kita telah dani. Dia adalah seorang tokoh media dan pengusaha dari Amerika Serikat. Lahir 29 Januari 1954 di Kosciusko, BCCP. Ia dikenal sebagai pembawa acara talk show yang sangat sukses mendunia di Oprah Winifrey Show. Acaranya sukses tayang selama 25 tahun hingga 126 negara. Oprah juga dikenal sebagai seorang produser film dan televisi, aktris, penulis, dan aktivis sosial. Selain itu, ia dikenal juga sebagai seorang filantropis dan pengusaha sukses yang memiliki bisnis di berbagai bidang. Masa kecil Oprah tidak mudah. Ia tumbuh dalam kemiskinan dan kesulitan. Namun, Oprah berhasil membuktikan bahwa masa lalu bukan masalah, justru menjadi motivasi untuk sukses. Oprah Gail Winifrey masuk dalam daftar miliarder di Amerika dengan kekayaan sekitar 2,7 miliar dolar Amerika. Orang tuanya bernama Vernon Winifrey dan Verita Lee. Sederah kandungnya bernama Patricia Lofton, Patricia Lee Lloyd, dan Jeffrey Lee. Pendidikan di Tennessee State University tahun 1971 hingga 1987 dan East Nashville Magnet Middle School. Oprah mendirikan Leadership Academy for Girls di Afrika Selatan yang bertujuan memberikan pendidikan yang layak untuk para wanita di sana. Oprah Winifrey, wanita sukses dengan banyak penghargaan dunia. Penghargaan yang pernah diterima karena prestasi kerjanya antara lain. Acara TV di Oprah Winifrey Show yang menghasilkan banyak memenangkan Piala Emmy Awards. Acara tersebut berjalan hingga 25 tahun dari tahun 1986 hingga 2011. Pada bulan September 2002, Oprah dinobatkan sebagai penerima penghargaan Academy of the Television Arts and Science for Humanitarian pertama. Yang pasti berdasarkan majalah Forbes, Oprah merupakan miliarder perempuan berkulit hitam pertama di abad 20 dan bahkan miliarder Afrika Amerika. Menjadi satu-satunya miliarder selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2005, Oprah juga dinobatkan sebagai filantropis Afrika Amerika terbesar dalam sejarah oleh Business Week. Hal itu disebabkan karena jaringan amal Oprah yang bernama Oprah Angel berhasil mengumpulkan lebih dari 50 juta dolar Amerika. Untuk berbagai program amal seperti bantuan pendidikan perempuan di Afrika Selatan. Dan bantuan untuk korban badai Katrina. Selain banyak penghargaan yang sudah diterima, Oprah juga sukses dalam menulis buku. Daftar buku Oprah, What I Know For Sure, The Path Made Clear. What Happened To You, Make The Connection Stand. Oprah Winfrey Speaks Wisdom. The Uncommon Wisdom of Oprah, The Wisdom Journal, The Journey to Beloved. A Journal of Renewal, The Ada pun daftar show Oprah Winfrey sebagai berikut. Di Oprah Winfrey Show, Oprah Angel Network, Oprah Booking Club. Dalam kisah yang tertulis, Oprah Winfrey harus melewati banyak sekali tantangan dan kesedihan menuju sukses. Meneladani perjalanan hidup Oprah Winfrey bahwa dalam hidup harus terus belajar dan berjuang. Terima kasih telah menonton! Di